Misteri kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat tiba di babak akhir. Polisi menyimpulkan penyelidikan satu keluarga di Kalideres dihentikan karena tak ada unsur pidana. Dokter forensik menyatakan penyebab kematian karena riwayat penyakit bukan kelaparan. Psikolog forensik mengungkap satu keluarga tidak terlibat sekte atau aliran tertentu yang mengarah aksi bunuh diri. Misteri kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat tiba di babak akhir. Polisi menyimpulkan kematian empat korban sekeluarga dengan kondisi jenazah mengering bukan disebabkan tindak pidana, namun penyakit yang diterita. Kesimpulan polisi melalui analisis lintas profesi diantaranya dokter forensik, psikolog forensik termasuk penyelidikan internal kepolisian. Karena tidak ditemukan unsur pidana, polisi resmi menutup penyelidikan kasus ini. Hasil penyelidikan kami tidak ada peristiwa pidana, maka kasus ini ke depan akan kami hentikan penyelidikannya. Kami telah menemukan bahwa kematian yang terjadi di TKP Kalideres ini adalah Pian wajar dalam kondisi yang tidak wajar. Ini merupakan fenomena yang cukup unik, bagi kami juga merupakan pengalaman yang sangat berarti dan sangat jarang ditemukan kasus seperti ini, oleh karenanya ke depan kita akan bekerjasama dengan kampus untuk meneliti fenomena ini. Dokter forensik menemukan tidak ada penyebab dari luar kematian para korban. Kempat korban meninggal karena riwayat penyakit dengan urutan kematian yang berbeda. Dokter juga memastikan penyebab kematian bukan karena kelaparan. Urutan kematian dari empat jenazah ini adalah yang paling awal adalah Bapak Rudianto, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Reni, dan kemudian Bapak Budianto, dan terakhir adalah Mbak Dian. Dengan jelas dan yakin kami dapat menyatakan bahwa sebab kematian dari Bapak Rudianto dan Reni merupakan penyakit pada saluran cerna, dan untuk Ibu Reni adalah kelainan pada payudara. Sedangkan sebab kematian yang pasti dari Pak Budianto adalah serangan jantung yang baru atau akut. Untuk sebab kematian dari Ibu Dian merupakan gangguan pernafasan yang disertai dengan penyakit pernafasan yang kronis. Pada keempat jenazah, secara yakin kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka-luka pada keempatnya. Dan ditemukannya analisa VESES, yaitu ditemukannya karbohidrat dan serat pada analisa VESES pada Bapak Budianto dan Mbak Dian, itu sudah menyingkirkan asumsi bahwa mereka berdua meninggal karena kelaparan. Asosiasi Psikologi Forensik menemukan latar belakang kehidupan korban satu keluarga yang meninggal di Kaliteras Jakarta Barat. Menurut Psikologi Forensik, latar belakang kecerdasan serta kondisi kematian mengarah pada cara yang natural, bukan karena cara kematian yang lain. Satu keluarga juga tidak terlibat sekte atau aliran tertentu yang mengarah pada aksi bunuh diri. Rating letalitinya, cara kematian atau manner of death-nya, baik Bapak Rudy, Ibu Reni, Bapak Budi dan Ibu Dian, mengarah pada cara yang natural, tidak mengarah pada cara kematian yang lain. Berdasarkan otopsi psikologis yang kami lakukan, dapat ditepis dugaan dan spekulasi terkait perilaku dan paham apokaliptik, atau mungkin itu karena sekte, atau mungkin karena adanya voluntary stop drinking and eating. Satu keluarga di Kaliteras Jakarta Barat ditemukan meninggal dunia pada Kamis 10 November 2022 lalu. Penemuan menggegerkan warga dan menimbulkan tanda tanya, karena didahului perilaku tak biasa para korban seperti mematikan aliran listrik. Juga kesaksian bekawai koperasi simpan pinjam yang melihat jasad ibu korban di dalam rumah berbulan-bulan sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV 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 Tim Liputan, Kompas TV